Pemirsa ditinggal pergi liburan rumah mewah di Jelambar Gerogol Petamburan Jakarta Barat di Satron di Kawanan Perampok. Aksi perampokan uang dan perhiasan senilai 500 juta rupiah terekam kamera CCTV viral di media sosial. Dalam rekaman kamera CCTV, Kawanan Perampok membobol pintu rumah di Jelambar Selatan Gerogol Petamburan Jakarta Barat. Gagal membuka berangkas memakai linggis, para pelaku akhirnya mengangkut berangkas di kamar utama. Korban kehilangan uang, perhiasan, emas batangan, serta surat berharga senilai 500 juta rupiah. Menerima laporan korban, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari rekaman kamera CCTV, pelaku berjumlah 4 orang menyatroni rumah korban dengan sepeda motor. Perugian perminat ya apa aja yang di dalamnya, perkiran sih ada 500 juta rupiah. Ada perhiasan atau surat berharga juga yang dibawa pelaku Pak? Ya perhiasan, surat berharga ada, ya setiap tiket-setiap otom ini. Terima kasih ciri-ciri fisiknya, dikarenakan dari bukti, dari petunjuk CCTV sendiri. Jadi, mereka menggunakan dua motor, masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar utama. Identitas para pelaku perampokan spesialis rumah kosong telah diketahui dan kini dalam pengejaran polisi. Dari Jakarta Miptaul Gani, melaporkan.